Pemirsa hingga Senin, siang tadi 9 Desember, Mahkamah Konstitusinya telah menerima 152 gugatan Pilkada 2024 atau perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah PHP Kada. Publik menanti taji Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan peradilan yang adil dan juga transparan dalam mengadili sengketa Pilkada. Kita akan bahas bersama nasumber sudah tersambungan daring dengan Bapak Profesor Andi Asrun ya dari Guru Besar Universitas Pakuan yang merupakan dari Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan. Nah juga setelah bergabung melihat dari Perludem ada Mas Fadli Aramadhanil. Selamat, sorry Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Sorry. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Baik, saya mau ke Bapak Guru Besar dulu nih. Pak Andi. Pak Andi, kalau Anda melihat memotret sudah ada 152 gugatan ini Anda bisa katakan sepikah dari gugatan sengketa? Mereka pesimis atau bagaimana ini fenomena? Kita lihat kapan terakhir. Ya karena masing-masing di era ini berbeda rapat pelinonya, waktu rapat pelinonya. Kalau rapat pelinonya berbeda-beda tentunya masuk perkara berbeda-beda juga. misalnya di Jakarta kemarin. Maka menghitung perkara, pendaftaran terakhir adalah 3 hari setelah hari Minggu. Jadi Rebo, misalnya hari Rabu ya. Jadi kita lihat proyeksinya. Kalau saya lihat, dari sekian ratus, misalnya lima ratusan pilkada, maka maksimal itu barangkali 2 per 3 masuk. Misalnya katakanlah 300 atau 3,5. Kenapa? Karena orang akan mempertimbangkan mau masuk atau tidak. Satu. Kalau misalnya selisihnya terlalu besar, maka dia sulit masuk. Kalau selisihnya besar, tapi ada potensi diulang PSU, misalnya rekomendasi bahwa aslu tidak dilaksanakan, itu sangat potensial PSU, pemberian suara ulang. Nah, orang akan berhitung itu. Kemudian juga ada jarak ya. Jarak misalnya Jakarta dengan daerah. Itu juga menjadi pertimbangan kenapa sepi. Tetapi tentunya, para pihak bisa mendaftar secara online. Ya secara online. Kalau ini saya lihat, baru sepertiga ya. Sepertiga yang daftar. Kita tunggu sampai minggu depan. Dan ini juga, jangan lupa, bahwa sekitar di MKN ini bukan sekedar ingin memenangkan atau akan ada yang kalah. Oke. Tetapi juga menjadi suatu channel psikologis buat para pendukung. Bahwa ini adalah taraf akhir perjuangan, sehingga bisa mengatakan, oke, memang sampai seperti itulah perjuangannya. Kira-kira, sama kayak di Jakarta juga. Tidak puas, gugat. Kira-kira gitu ya. Baik. Tapi kalau kita lihat, Pak, ini belum ada satu pun gugatan pemilihan gubernur. Meskipun kalau kita simak, akan ada langkah dari tim Paslo 01, ya, Kasuswono akan mengajukan ke MKN. Ini bagaimana melihat fenomena ini, Pak? Ya. Saya lihat, mereka akan berhitung. Karena untuk mengajukan gugatan, pertama-tama buktinya harus dikumpulkan dulu. Kemudian harus disusun reasoning-nya. Dan harus di-highlight problem-problem, masalah apa, pelanggaran segala macam. Ya, sehingga kita bisa maju, itu kemudian membuka potensi menang. Kalau seandainya hanya sekedar disusun begitu saja, tentunya potensi menangnya tipis. Oke. Bisa juga strateginya begini, didaftarkan dulu, ya, tiga hari kemudian, diperbaiki dan dipertebal alasan-alasannya. Banyak strategi. Dan saya lihat, banyaklah kemungkinan. Ada juga yang tidak, potensi yang tidak maju, bisa ke Perniaw. Kemudian NTT tidak maju. Ya, saya nggak tahu, KALTI maju atau tidak. Ya, atau misalnya Jawa Barat maju atau tidak. Ya, jadi sekarang sangat tergantung persiapannya. Ya kan? Dan kemudian tim lawyernya kuat atau tidak. Oke. Buktinya kuat atau tidak. Jadi, kita tunggu. Dan saya pikir ini adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah hukum dan membuka, ya, celah untuk, katakanlah, melakukan perbaikan daripada melakukan demo-demo di jalan. Oke. Gunakan jalur MK. Oke. Ini objek perkara yang kita ambil contoh, Pak. Untuk Pilkada Jakarta dari tim 01 masih belum mengajukan gugatan. Tapi kalau kita tangkap kemarin, keberatan mereka itu adalah surat-surat sudah tercoblos di Pinaranti. Kemudian juga turunnya angka partisipasi pemilih. Ini bisa disengketakah? Kan di PILK di MK Kampang Kustusiusi? Atau bagaimana, Pak? Nanti hakim akan meresponnya. Dalil ini. Ya, soal suara-suara, coblos suara, segala macam itu nanti menjadi objek ya. Sengketa di MK. Kalau tingkat partisipasi, nanti dicek juga. Apakah tingkat partisipasi rendah itu sebagai upaya yang apa namanya, pelanggaran serius? Ada lokalisir misalnya, para pendukung tertentu. Tidak disampaikan undangan, CNAP, dan sebagainya. Jadi memang harus di titik lebih baik, baru maju. Tapi potensial ke depan maju, asli-asli perkara itu jalan itu. Baik, saya mau ke Mas Badli. Anda memotret seperti apa fenomena yang kita hadapi hari ini? Baru 150 dagugatan yang masuk. Ini sebuah bentuk fenomena atau pesimisme dari mereka yang akan melawan koalisi besar di Republik ini? Mas Badli. Pertama, kalau secara kuantitas, memang ini terbilang sedikit ya, Mas Remanaf ya. Jika dibandingkan dengan 545 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, angka per hari Senin, jumlah permohonan itu baru 152, berarti baru ada sekitar 27,8 persen dari total daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Totalnya itu kan sekitar 545 daerah, gabungan provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau gugatan ke MK atau permohonan yang masuk ke MK itu hanya 152, bahkan tadi saya cek ada kabupaten kota yang lebih dari satu permohonannya, artinya memang terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam pengajuan permohonan KNK. Nah, kalau kita petakan juga antara wilayah provinsi dan kabupaten kota, untuk wilayah provinsi dan kabupaten kota sebetulnya per hari ini, sekarang 9 Desember 2024, praktis seluruh rekapitulasi kabupaten kota sudah jauh berakhir ya. rata-rata rekapitulasi atau pengumuman penetapan hasil di level kabupaten kota itu sudah dilakukan di awal pekan lalu atau pertengahan pekan lalu. Artinya, waktu 3 hari untuk mengajukan KNK untuk kabupaten kota sebetulnya relatif sudah hampir semua wilayah terlewati. Nah, rekapitulasi atau pengumuman hasil pemilu di level provinsi itu memang rata-rata baru dilakukan hari Sabtu, hari Minggu kemarin. Nah, inilah baru kemudian hari pertama ya untuk pengajuan permohonan KNK untuk provinsi rata-rata karena memang terhitung pengajuan permohonan itu melalui kalender hari kerja. Jadi, sebetulnya kalau kita mau melihat secara kuantitas lonjakan permohonan mungkin akan terjadi dalam 2 atau 3 hari terakhir ini saja. Dan prediksi saya tidak akan signifikan. Jangan-jangan permohonan PHPU di 2024 ini tidak sampai 200 permohonan. Karena ini tinggal provinsi saja dan beberapa provinsi sudah diklar tidak akan mengajukan permohonan. Menurut Anda nanti akan ada dari pemilihan gubernur yang akan digugat termasuk Jakarta nanti? Mas Patli? Ya, salah satu yang sudah jelas dan mengumumkan kepada publik untuk lever pemilihan gubernur akan mengajukan permohonan perselisian hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi baru DKI Jakarta. Provinsi-provinsi yang lain saya dengar belum ada tim pasangan calon yang mengumumkan apalagi mengajukan permohonan ke MK. Yang deklar, confirm akan mengajukan permohonan baru DKI Jakarta. Dan itu pun kan ini baru hari pertama deadline mereka untuk mengajukan permohonan ke MK ya. Sangat mungkin permohonan baru akan diajukan pada hari Rabu. Biasanya pemohon atau tim kuasa hukum memang menunggu hari terakhir sehingga mereka punya waktu lagi nanti untuk perbaikan tiga hari kerja setelah terbitnya akta penerimaan perkara konstitusi atau AP3. Jadi kemungkinan Mas Hermano kita bisa akan lihat pertambahan permohonan itu ya maksimal sampai hari Rabu lah untuk provinsi ya. Kalau pertumbuhannya tidak signifikan maka tesis saya soal penurunan PHPU di 2024 untuk Pilkada itu memang benar adanya. Dan saya meyakini tidak akan sampai 200 perkara sepertinya ya. Baik. Meskipun tidak sampai 200 perkara yang sudah masuk 150 gugatan yang teman-teman perlu dan temukan di lapangan seperti apa perkara yang mereka hadapi apakah ada potensi atau dugaan pengeluman suara kemudian penyalanggunaan Bangsos ketika pemiru terjadi ini bagaimana fenomenanya Anda lihat? Teman-teman perlu dan Mas Fatli. Ya beberapa permohonan yang sudah masuk ke MK di level Kabupaten Kota dari identifikasi awal yang sudah kita lakukan itu terdapat beberapa alasan utama permohonan itu justru tidak berkaitan dengan perolehan suara. Tapi berkaitan dengan isu dan masalah pencalonan keterpenuhan syarat calon kepala daerah terutama. Ada yang bermasalah terkait dengan syarat mantan terpidana ada yang bermasalah terkait dengan durasi masa jabatan ada pula yang bermasalah terkait dengan dokumen-dokumen syarat calon lain. Jadi kalau kita lihat secara dalil permohonan kalau membuktikan atau memberikan alasan soal perolehan suara hilangnya suara itu kan memang tidak sederhana pembuktiannya pemohon mesti menunjukkan hilang suaranya berapa itu terjadi bagaimana dan kalau itu dikembalikan apakah akan mempengaruhi pemenang pemilunya itu yang mesti dijelaskan ke MK dan itu memang tidak mudah kalau kemudian memang tidak ada persoalan dalam proses pengut hitung dan reka oke saya langsung lempar ke Prof Andi Anda melihat dengan yang diperkarakan nanti adalah syarat pencalonan oleh mereka yang mengajukan buatan bagaimana nanti Hakim Konstitusi akan memprosesnya Prof Andi apakah bisa ditindaklanjuti kalau soal sekedar proses ya atau perseratan maju sebagai calon itu kan sudah ada wadahnya Bawastu ya diperlukan Bawastu tapi kalau seandainya ada juga perkara Bawastu ini tidak merespon oke atau tidak memberikan respon secara baik maka perkara itu ya dengan bukti bahwa Bawastu diberikan laporan bisa dibawa ke MK nanti MK memutus ya kan misalnya ada mantana rapidana namanya berbeda ya kan tapi orangnya sama tapi kemudian Bawastu sampai dia gak peduli soal kayak gitu dia akan kerap tentang formalitas tadi maka masalah ini bisa dibawa ke MK tapi sekali lagi harus dilalui dulu proses dibawastu ada bukti Bawastu merespon atau tidak kalau soal hitung-hitungan suara misalnya ya baru masuk Rana MK contoh misalnya ternyata antara formulir C1 dengan plano ya plano yang ditulis di apa di pepan tulis itu berbeda ya kan atau misalnya kok DPT-nya 300 tapi mili 400 apa ada kejelasan ya siapa itu baru bisa dibawa ke MK pada prinsipnya semua ini sudah jalurnya sesuai dengan undang-undang pemilu itu dilaksanakan kalau tidak dismissal proses baik kemudian pertanyaan terakhir pengungkas kepada Anda Prof bagaimana kemudian menanti taji MK integritasnya nanti untuk mewujudkan peradilan yang seadil-adilnya apakah nanti ini bisa ya diterapkan opsi seperti pilek dan pilpres sengketanya dimana tidak mengikut sertakan Anwar Usman dalam sidang tersebut apakah ini juga bisa diterapkan nanti disengketa pilk dan DKI Prof ya kalau saya lihat ya persoalan Anwar Usman itu persoalan sudah selesai ya misalnya pilek ada partai PSI yang perteponakannya atau pilpres dia tidak ikut tapi kalau pilk ada lihat lagi nanti yang menang siapa misalnya kalau yang menang itu adalah PSI ya Pak Anwar Usman tidak bisa ikut tapi kalau tidak ada kaitan dengan PSI ya Pak Anwar Usman ikut dan Pak Anwar Usman itu hanya satu lawan lapan orang jadi kita percayakan saja integritas MK ini dan semua orang sekarang menyorot ke MK ya kan kita percayakan MK bisa menyelesaikan masalah ini dan kemudian yang penting para pihak itu mempersiapkan perkara mempersiapkan bukti mempersiapkan saksi agar permohonannya bisa dipersiapkan baik jadi itu jadi saya sih optimis saja MK akan menyelesaikan percayaan dengan lebih baik baik silahkan terakhir kursi statement Mas Fadli Anda sepakat optimis dengan MK ya MK tidak punya pilihan lain untuk menjaga integritasnya ya MK pasti akan jadi sorotan publik dan nuansa konflik kepentingan itu tetap masih terasa di Mahkamah Konstitusi sampai sekarang sebabkan PSI ketua umumnya Kaisang Kaisang itu kan kepenakannya Anwar Usman itu yang memang harus betul-betul dijaga oleh MK bagaimana tidak terjadi lagi konflik kepentingan dalam proses penyelesaian perselisian hasil pemilihan kepala daerah dan di Pildek dan Pildpres sebetulnya MK mampu mengelola itu dengan baik ini pula yang kemudian mesti dipertahankan untuk penyelesaian pemilihan atau perselisian hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini baik harapan Anda harapan kita semua semoga MK ini bisa menegakkan tajinya integritasnya ke publik untuk mengadili sengketa kira-kira 2024 terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya bersama Newsroom ada Mas Fadli Ramadhanil selaku dari Peneliti Perludam dan juga Profesor Andi Asrun Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuwa selamat sore Assalamualaikum Bapak-Bapak selamat selamat Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati